Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Pak IT bersama saya Rohman Wahid Di video kali ini kita akan membahas tentang kelanjutan dari LKS pada part pertama Yaitu kita akan membuat EC2 atau Intense atau VM Nah sebelum kita membahas itu, kita ada beberapa sedikit tambahan di part yang pertama tentang soal pada LKS Club Computing Nah disini di tabel yang ini informasi lebih jelas tentang tabel berikutnya Seperti tentang di huruf C, pembuatan dan manajemen infrastruktur menggunakan Amazon Web Service Nah kemudian ada beberapa ketentuan dan poin yang harus dikerjakan di hari pertama Jadi ada dua hari pelombang, yaitu hari pertama beserta membuat website yang sudah ditentukan oleh juri Yaitu temanya sudah ditentukan ya Nah yang pertama, dari jam 7.30 sampai jam 9 itu membuat database atau website data Yang mana disitu harus ada database-nya, tabel, ada primary key-nya, ada foreign key-nya, dan ada index Nah jika berhasil maka poinnya adalah 5 Kemudian yang berikutnya, di jam berikutnya disitu ada pembuatan website dari jam 9 sampai jam 12 Nah disitu dilanjut juga dari jam 1 sampai jam 3 sore itu pembuatan website Nah disini ada kategori pembuatan website-nya Yaitu pertama harus meliputi koneksi database, create data, update data, hapus data Kemudian update foto untuk gambar Terus serta juga tambah foto atau gambar Kemudian login dan logout Ada juga session dan keamanan data seperti password, alaman admin, atau backend, atau alaman publik Nah jika berhasil maka mendapatkan poin 20% Kemudian hari kedua Langsung menurutmu langsung berjun ke cloud computing Nah itu pertama cloud storage-nya Di sini Storage-nya bisa pakai RDS nantinya Atau bucket S3 atau S3 bucket untuk storage-nya Kemudian jika benar nanti poinnya adalah 25 Nah disini juga harus menghubungkan storage dengan VM Intense Kemudian yang berikutnya membuat compute engine Nah Atau VM Atau VM stand Atau EC2 Kemudian disini menggunakan Linux ya Bahwa intensnya Mengolah intensnya Mengupdate sistem Install observer Dan install PHP Nanti kita akan praktekan Di hari ini kita akan Di video kali ini kita akan mempraktekan yang Pembuatan compute engine Nanti dilanjut di part ketiga Kita akan membuat cloud storage-nya Nah setelah itu kita akan menghubungkan Antara database Dengan compute engine-nya Oh ya ini tadi yang ini beda ya Ini kan cloud storage-nya ya Storage-nya Pasti Route Bucket Pasti bucket-nya ya Nah kalau yang ini yang baru Database-nya ya Sorry Ini yang baru Database-nya Yaitu relation Database-nya Menggunakan RDS Itu poinnya Sudah 10% Kemudian berikutnya Ada security Security Http 80 Dan sisa 22 Nah koneksi basis data Nah ini sudah mencakup Sudahnya Kalau sudah Masuk ke Nanti kita gunakannya Kedalam Security Security Ada security Dalam security Di AWS Itu ada Nanti kita akan Belajar juga Nanti ketika Ketika membuat Apa Is itu Sudah mencakup Ke security Ini nantinya Nah Kemudian Ini sudah masuk Sebetulnya ya Dan ini Compute engine Dan security Sudah mencakup Nanti Ketika membuat Membuat Ini Ini juga akan terbuat Nah Kemudian setelah itu Load balance Nah setelah terbuat Semua Ini Setelah terbuat Setelah itu Nanti load balance Nah load balance Itu nanti kita akan Membuatnya juga Nah jika berhasil Maka poinnya Dan 10% Kemudian Setelah itu Di Akses Menggunakan DNS Menggunakan DNS Nah website Halaman website ini Nantinya Jika sudah Website yang sudah Kalian Sudah dibuat Di hari pertama Itu nanti Akan dijalankan Menggunakan Menggunakan DNS ini Nah seperti itu ya Nah kita akan Mempraktekannya Di Apa Tutorial ini Oke kita lanjut Ke Tutorial Pembuatan Compute engine Atau Membuat VM Atau Intense Atau Isi Nah pertama Kita login dulu Kedalam AWS Layanan AWS Nah disini Konsul Management AWS Nah yang perlu Kita masukkan Yaitu Kita bisa mencarinya Disini Isi itu Atau Layanan yang lain Yang bisa kalian cari Disini Nah disini Kita akan Membuatnya Kedalam AWS Kita langsung Cari Disini Disitu Intense Nah disini Nah disitu yaitu isi to nanti dasar membuat AWS yaitu kita harus pahami dulu kita membuat isi to nya isi to kita pahami kita buat isi to klik isi to setelah kita mengklik isi to baru nanti kita akan membuat masuk ke dalam halaman isi to ini masih loading oke oke kita mulai loading sudah selesai kita percepat tadi loading nya nah sekarang kita sudah masuk ke halaman isi to disini di keterangannya terdapat disini new isi to experience kemudian disini adalah dashboard isi to nah disini isi to nya yang berjalan tidak ada yaitu setelah itu 0 yang berjalan ini ada isi to global new global view event dan juga limit tax dan limit nah sekarang yang kita masuk fokusnya kepada intense nah kita lanjut ke intense nah disini wilayahnya yang saya pilih adalah wilayah isi to nya itu wilayah dari aws nya yaitu wilayah di asia pasifik yaitu di singapore karena servernya dekat dengan indonesia kemudian kita klik intense setelah klik intense klik intense ya intense nah setelah klik intense maka akan muncul beberapa intense yang sudah kita buat atau kita perlu membuat dari 0 ya nah intense nya nah kita buat dari 0 nah disini ada beberapa intense yang sudah dibuat nah sebelumnya ya nah kita akan buat intense nya denai dari 0 nah intense ini dalam keadaan off ya atau mati atau sudan nah kita klik apa yang harus kita lakukan kita akan membuat intense nya yaitu dengan klik luncurkan intense luncurkan intense nah kita klik luncurkan intense nah setelah kita klik luncurkan intense maka akan muncul intense baru yang akan kita gunakan nah yang pertama disini adalah kita harus memilih sistem operasi apa yang akan kita gunakan untuk intense kita atau isi itu kita nah ini hampir mirip hampir sama dengan server ya jadi server apa yang akan kita gunakan untuk server kita atau sistem operasi apa yang kita gunakan untuk server kita nah terdapat banyak pilihan sistem operasi yang bisa kita gunakan untuk membuat server cloud cloud computing atau cloud di AWS jadi sekelas jadi AWS ini gunanya cloud ini gunanya kita tidak perlu membuat server sendiri yang butuh biaya besar dan kita bisa memanfaatkan server memanfaatkan fasilitas dari perusahaan orang lain atau fasilitas dari produk perusahaan lain yaitu seperti AWS kemudian Alibaba Google dan sebagainya jadi kita tinggal memanfaatkan server mereka dan itu sesuai dengan keinginan kita jadi kita bisa mencettingnya dan sebagainya nah kita akan mulai ke linux yang kita yang gunakan nanti kita gunakan yang amazon linux kenapa kita gunakan ini karena kita gunakan yang free kita pilih lihat ini kita pilih dulu di bawah disini ada versinya yaitu kernelnya 4.14 untuk yang amazon linux kemudian yang ini yang terbaru 5.10 kemudian berikutnya ada juga yaitu macOS kemudian ada juga maksud lds nya kemudian ada juga redhead ini juga ini termasuk free ini juga free ini juga susi linux juga free kemudian juga ada buntu juga ini buntu versi terbaru yaitu 20.04 lts oke juga free kemudian kita juga ada microsoft microsoft server 2019 nah ini juga free ternyata kemudian berikutnya ada nah ini ada linux amazon linux nah ini yang tidak free kemudian berikutnya dari bian juga ini free ada linux versi yang tidak free nah ini juga linux yang free dan windows yang tidak free nah ini ada banyak sekali ya pilihannya nanti kalian bisa mencobanya langsung untuk memilih milihnya nanti kalau yang untuk yang windows ini nanti keluarnya dia akan berupa gui ya kalau yang linux itu nanti berupa cli untuk yang linux ini kita lihat versinya spesifikasinya disini yang digunakan hanya cli kita gunakan ini yaitu kita pilih yaitu 64 x86 yang kita gunakan select setelah kita klik select kita pilih dos and dos and intensive nah ini RAM dari linux kita atau RAM dari server kita nantinya disini yang free yaitu ada 1 giga yaitu free yaitu free dengan nama titu micro seperti ini ada banyak sekali pilihan dari RAM nya kita gunakan yang free saja itu lanjut ke next configure intense detail oke nah setelah configure intense detail nah kita buat intense nya 1 nah ini kita bisa buat auto scaling group jadi kita bisa membuatnya 3 langsung sekaligus dalam 1 server nah jadi kita buat 3 sekaligus server 3 sekaligus sekaligus kita buat 3 sekaligus server tersebut tidak perlu buat lagi berulang ulang cukup ditambahkan number intense nya kita buat 3 sekaligus auto oke nah kita pilih 1 aja ya untuk membuatnya dulu nah kemudian nah kemudian kita akan lanjut ke keterangan network ini di default saja ini ada dua yang sudah saya buat tapi saya kita gunakan yang default nya saja kemudian ini juga availability zone nya kita gunakan yang atas no preference yang tidak menggunakan yang ini ya kita gunakan yang menu preference kenapa nanti kita gunakan yang standarnya saja dulu kemudian berikutnya kita masuk ke paling bawah yaitu kita akan mengklik user data nah ini fungsinya fungsi user data ini kita dapat menambahkan script untuk menakukan perintah tertentu setelah intense dibuat nah kali ini kita akan coba menginstall web server pada install kita yang kita gunakan ini maka saya akan menambahkan script yang akan saya ketik di bawah ini nah fungsinya nanti ketika kita install maka secara otomatis kita sudah menginstall web server dan web server nya kebetulan kita hanya menginstall web server nya dulu ya pertama script nya yaitu ini crash kemudian ada seru bin ini bas 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 yang stun kemudian kemudian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah setelah htpd kita klik kemudian kita klik next add storage nya disini storage yang kita gunakan kita akan menggunakan storage yaitu tetap 8 kemudian ininya tetap tetap berapa gp2 gp2 kita next saja storage nya jadi ada 8 giga storage nya kemudian disini ada keterangan key key ini anda dapat menambahkan tag keterangan tambahan untuk intents anda atau anda bisa langsung klik lanjut ke next configure security group kita buat tag key nya nanti kita ke tag key nya akan muncul di nama intents kita nah kita akan gunakan taktis nya atau attack nya itu kita akan buat dengan nama lks cc 2022 nah kemudian namanya namanya juga sama nama value nya nama value nya lks cc 2022 oke nah ini ya sudah jadi kita masuk sekarang ke konfigurasi security group nah dalam security group ini yang terdapat pada keterangan tadi yang ada pada kisi-kisi ini ya HTTP 80 SSH 22 SSH 22 koneksi basis data nah kita sudah masuk ke sini otomatis kita sudah membuatnya setelah tidak masuk SSH ada port nya 22 ya port nya 22 betul kan port nya 22 kemudian tambahkan yaitu HTTP disini add rule ya sebentar ininya ada yang belum ya sebentar ini kita tambahkan dulu di keterangan security group nya agar mudah dicari ya agar mudah dicari kita buat lks cc 2022 tambah ini SG nah jadi security group SG nah ininya keterangannya deskripsinya kita ganti ini juga yaitu SG LKS CC 2022 nah kita singkat aja oke kemudian berikutnya ini sudah kita tambahkan tadi add rule nya tambahkan tipenya kita ganti menjadi HTTP nah dalam HTTP disini kita sudah memiliki port yaitu 80 dan sesuai dengan isi-isi yaitu HTTP yaitu port yang 80 ya kan nah SSR nya juga 22 tinggal koneksi musik datanya nanti oke kemudian kita kalau sudah kita cek dulu disini oke kalau sudah kita bisa tekan lanjut atau review and lodge nah sudah maka kita bisa cek beberapa aplikasi apa sistem kita yang sudah kita buat yaitu pertama disini oh disini ada yang salah ya di preview nya ya di security group nya ya jadi kita harus menggantinya lagi sebentar segalanya lagi security group group lks c cc jatim jatim nah disini kita sudah menggantinya yaitu sg lks cc jatim security group lks cc jatim kita klik review and load disini kita cintin security security oke ya kita sudah coba nah kemudian kita cek cek kita cek kita cek ini apa OS nya yaitu kita menggunakan amazon linux 2 ami dengan kernel 5 t10 kemudian juga kita sudah memiliki ram nya yaitu 1 giga ram nya kemudian security group nya kita sudah menambahkan tadi yaitu ssh nya port 22 dan http 80 dan ini juga tcp 80 yang untuk ip 6 untuk ip 4 nah jika sudah selesai maka kita klik launch kita cocok nah disini kita harus membuat yaitu anda harus diminta untuk memasukkan key key pair nya key pair disini digunakan sebagai kunci untuk mengakses server anda menggunakan ssh karena saya belum membuat key pair maka saya akan memilih membuat key pair baru oke ya kita akan buat key pair baru yaitu pertama kita pilih ini key pair yang sudah ada ya choose and exiting key pair yang sudah ada kita buat key pair baru yaitu kita klik create new key pair yang bawah ini prosesnya tidak perlu pakai key pair ini biasanya kalau kita mau gunakan linux misalnya kita kita menggunakan OS linux yang kita butuhkan itu kita perlu pakai ini jadi kita menggunakan windows maka kita perlu kita juga menggunakan linux juga pakai ini perlu juga tapi yang ini proses with key pair ini kalau tidak menggunakan key pair untuk menggunakan SSL menggol silakan gitu itu mudah kita klik yang create new key pair nah sini key pair nya kita beri nama bebas terserah anda yaitu kita gunakan yaitu lks key pair kita key pair key pair kita langsung lks cc jatim nah setelah itu kita klik download ya download key pair nya nanti akan muncul pem nah akan muncul dot pem ya lks cc jatim dot pem nah setelah itu kita klik load intense nah setelah klik load instant itu kita harus menunggu lagi sampai proses instalasi dari intense nya selesai ya nah kita tunggu saja kita klik view intense nya kita klik view intense nah disini kita harus menunggu dulu intense nya sampai dia selesai untuk menginstall kita cek bagian bawah kita cek bagian bawah nah disini sudah menjalankan nah disini sudah proses menginstall ngasih nah disini masih kosong kita edit ya dengan klik edit itu edit nama itu kita klik lks cc jatim ya jatim 1 saya kasih nama keterangan jatim 1 karena nanti kita akan membuat 3 server gunanya nanti pada saat kita masuk ke dalam load balance yang ada pada ini load balance ini gunanya nanti kita membuat 3 server nah untuk load balance ini apa nanti kita bahas selanjutnya oke kita klik simpan kita klik simpan disimpan selesai dengan nama lksc jatim 1 oke disini sudah instalasinya masih proses berjalan sambil menunggu proses instalasi kita bisa mengecek beberapa seperti security group kita cek apakah sudah terbuat atau belum nah itu dengan cara kita arahkan kursor di bagian kursor kebawah nah disini ada ada security group yaitu network and security nah kita klik security group nya apakah sudah terinstall atau sudah terbuat jika belum nanti kita akan membuatnya secara manual dan baru ditambahkan ke dalam intense kita cek dulu ya cek nah disini kita cek oke kita mulai lagi kita mulai lagi oke kita mulai lagi dengan isi itu nah disini kita sudah masuk ke ke dalam security group security group oke nah disini sudah muncul selesai instalasi adikkan begini anda sudah selesai instalasi oke ceroding ya nah kita mulai lagi ini kita mulai ke security 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 nya loading dengan lagi sebentar ya sebentar saya bercepatnya nah ini tadi adalah tampilan dari waduh sebentar ya untuk lukas nah ini tadi ditampilan dari intense yang sudah berhasil di install nah akan muncul menjalankan LKS CC jatim satu nah kita centang kita akan muncul informasinya disini oke kita mulai lagi nah disini sudah sudah terdaftar kita sudah masuk ke security group keamanan dalam bahasa nombor disini nah kita cari SK LKS CC jatim nah ini SK LKS CC jatim yang sudah kita buat sebelumnya dan ini berhasil sudah berhasil kita buat kita cek kita cek ini kita cek nah disini sudah kita cek dengan namanya LKS CC jatim dengan ID grup keamanannya ini dan ppc nya ini deskripsinya ini security grup LKS cc jatim nah kita sekarang masuk ke intens atau EC2 nah dalam EC2 ini ada terdapat informasi yang penting yang harus kita gunakan yang akan kita gunakan nantinya yang pertama yaitu adalah rincian dari situnya yang pertama adalah rinciannya rinciannya yaitu ada ID Intense IP nya IP public nya ini dan IP pribadi kemudian statusnya Intense menjalankannya dalam menjalankan ada DNS nya juga nah ini DNS ini nanti masuk ke dalam bisa digunakan nanti ke dalam ini yang menjalankan server menggunakan DNS yang sudah sediakan tapi nanti yang akan kita gunakan yang di load balance DNS dari load balance yang kita gunakan oke kita lanjut kesini oke kita lanjut kesini kita lanjut disini ada IP private untuk IP versi 4 nya ini tipe hostname nya kemudian berikutnya subnet mask nya di subnet mask kemudian kita lanjut ke atas bagian atas bagian atas nah disini ada keamanan atau security group tadi apakah sudah terhubung ke dalam isi itu kita cek disini ya di keamanan ini keamanan kita cek kita ring saya lebar dulu sudah penuh oke kita cek keamanannya rinciannya yaitu keterangannya ini sama masih dengan apa yang kita buat tadi ya SK LKS CC jatim oke kemudian aturannya yaitu aturan masuknya yaitu kode keamanannya pertama harus kita masuk menggunakan ini tadi ya SSH pod 22 kemudian HTTP dan IP versi 4 HTTP IP versi 6 nah ini podnya sama-sama 20 80 80 oke itu cara masuk keamanannya ke SSH ya nah kemudian berikutnya berikutnya cara masuk keaman sudah nah berikutnya adalah jaringan nah di jaringan ini ada beberapa informasi yaitu tadi IP public bisa dibuka dari sini kemudian IP private juga ada ADNS public yang juga ada DNS private yang juga ada kemudian IPC juga ada ini sudah saya dibuatkan juga kemudian ada lagi antarmuka sebentar antarmuka jaringan antarmuka jaringan ini juga sesuai IP4 versi 4 dan juga versi 6 ada kemudian berikutnya di penyimpanan storage nya apakah sudah sesuai oke disini storage nya IPS nya yaitu di nonaktifkan IPS itu apa IPS itu ini ya depanjangannya yaitu elastic block storage nah ini IPS nya karena belum kita buat IPS nya maka disitu masih dalam wadah dan di nonaktifkan nanti akan kita buat juga di kisi-kisi yang storage ini storage ini dengan IPS dan juga apa SD bucket oke itu kita gunakan nah setelah itu ini sudah dan kita cek lagi ke pemeriksaan status ini status nya tadi harusnya menjalankan ya harusnya menjalankan nah disini sudah ada ketelangan menjalankan kita jangkauan sistem berhasil dan juga ini perjalanan sistem intens lulus sudah berhasil intinya ya tidak ada masalah tindakannya kemudian di pemantauan pemantauan disini ada kelola pemantauan antara perinci nya yaitu loading oke sambil menunggu loading kita lanjut ke tag nya di tag ini juga kita lanjut ke tag ini ada apa di tag ini ada nama dari key nya yang sudah kita buat tadi ya kcc 2022 kemudian value nya kcc 2022 itu tag nya dan namanya namanya itu adalah lksc harusnya tadi keliru kita saya buat tadi harusnya disini adalah name harusnya ini adalah name dan sininya value nya adalah lksc 2022 22 22 ya harusnya boleh kita buat langsung tadi disetting edit tadi boleh boleh langsung buat di tag boleh nanti keluar nya juga sama keluar nanti di informasi yang ada disini keluar nya itu keluar yang sama saja boleh kita buat disini juga boleh kita buat disini boleh kalau buat disini kita harus namanya adalah keterangan key nya nama name kemudian value nya lksc jatim 1 disininya akan muncul nanti disini lksc jatim 1 seperti itu nah ini salah tadi yang kita buat oke kita lanjut ke berikutnya itu adalah tes atau mencoba hasil dari install web server nah kita masuk ke rincian nah disini ada IP public bersimpat ya nah kita buka alamat langsung ke alamat baru jika berhasil nanti akan muncul web server nya apace oke setelah muncul tampilan seperti ini maka test pick muncul test pick seperti ini maka web server anda sudah berhasil di install dan anda sudah telah berhasil menginstall disitu oke saksikan video tutorial berikutnya see you next time thank you selamat 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 Terima kasih.